Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ingka ngolah harmati para alim, para kiai, para ashatid Ashatidah, para sesepung, bini sepung, toko masyarakat Ingka ngolah harmati Bapak kubu beserta staflan jajaran ibun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus Bapak, ibu, tuan rumah Kang Alhamdulillah, dalu sabuniki ngundang kulaklan panjanangan sami Dalam acara khutmil Qur'an Putu ningki Muga-mugia kelawan ketemuan kulaklan panjanangan sami Barokaih kitab suci Al-Quran kulaklan panjanangan sami Keparingan hidayah rahmatlan barokah Saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Karena wawo diwawosakan Jelas ayat Satuhune Al-Quran ikum Bakta petunjuk kang gokulaklan panjanangan sami Kang dalankang diri doni dening Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalankang bakal nyelamat Katakan kulaklan panjanangan sami awid dunia sampai akhirat Karena Al-Quran puniki inggi puniko Salah satu galenipun mukjizateh kanjang Kanjang Nabi Karena dengan anaknya Al-Quran Pemikiran manusia sudah mulai tertata Ternyata kulaklan panjanangan sami Beli perlu kehebatan kayak zamanin Nabi Musa Kayak zamanin Nabi Ayub Nabi Uang nembe pada ngandel setelah ngelengkang hebat Hebat Ya kan zamanin Nabi Musa duwe tongkat Uang nembe ngandel tempoh tongkatnya Nabi Musa Disabetakan ning ning laut Uang nembe ngandel tempoh Ya tongkat mau disabetakan ning Ning watu muncrat jadi Banyu Ya kan tongkatnya dibalang akan jadi Uang nembe pada ngandel Sekian Uang mulai manjing ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena betul-betul yakin Betul-betul ngandel Merubah pemikiran kulaklan panjanangan sami Ternyata Apa kang anan ni ngadepannya kita Wis hebat hebat Maksudnya jangan Ya ning Quran kan dijelasakan Gusti Allah Ya kan dana subhanallah ayatnya Gusti Allah Ngilingakan uang deleng hebatnya Gusti Allah Gusti Allah cukup nyiptakan lamu Ya kan ning ayatnya Inna allaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan Wa ma fauqoha Gusti Allah ma orai sinora wirang Kan gue nyontohakan hebatnya Gusti Allah Cukup Gusti Allah Gawi Gawi lamuk Maksudnya jangan sok Sapa sih bisa Gawi lamuk sejeni Gusti Allah Berarti hebat nih Gusti Allah Hebat nih Kalau tongkatin Nabi Musa Sampian deleng lamuk Bisa aja bisa mabur lah Lamuknya Lapa aja kang Serok gawea patung lamuk Singgedene selamuk Kang persis kaya lamuk Mangsa bisa ha Gawee patungnya Nah yo serok gawee patungnya Kira-kira sikile semono Seronggote semono Elare semono Termasuk kelamine Iya kan Nah kaya-kaya kita manusia bisa beli gawee kun Nah iya Lo berarti Ya hebat banget Allah subhanahu wa ta'ala Menata pemikiran manu Manusia Cukup Gusi Allah gawee Umpama karok Lamuk Iya kan Sampai gusi Allah gawee Gawee contoh mani Wama minda batin til ardi Wala ta'iri yati rubi jana haihi Ilah Terbagi umpa Umpama Cukup gusi Allah gawee manuk Kayo ngapa manuk bisa Mabur ngepak ngepak Sayang Ya kan Itu Itu adalah tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka manusia Nih aja Belaga Belaga Menusa bisa mabur Masih tetap hebat Gamanuk Menusa mabur Anak Murage Manuk Beli murag Murag Manuk Menusa bisa mendem Ya orang hebat Kalah kenang cacing Kenapa Karena cacing masih umur-umur Mendem Bae Ya Akhirnya Akhirnya Alhamdulillah Islam Disebarakan Bukan karok Kesaktin Bae Tapi Merubah Menset Cara berpikir Kulaklan panjenengan sami Ketika Kulaklan panjenengan sami Membaca Ayat-ayat Allah subhanahu Wa ta'ala Makan Didawakan Bisa memberikan Petunjuk Memberikan solusi Di dalam Kehidupan Apa masalahmu Semua jawabannya Ada di ayat Allah subhanahu Wa ta'ala Makan Dianakakan Khotmil Quran Subhanallah Alhamdulillah Anak Mutune Kulaklan panjenengan sami Wisbi Sambaca Al Al-Quran Kenapa Karena Kulaklan panjenengan sami Islam akan bisa Hebat Islam akan bisa Tegak Selagi Kulaklan panjenengan sami Masih terus Belajar Ayat Allah subhanahu Wa ta'ala Kenapa Karena warisan Singkanceng Nabi Loro Apa Kitabullah Wasunat Wasunat Rasul Anak Maning Kitabullah Wa ahlu Baidi Kata Rasulullah Makan Islam bisa Tegak Nalikane Kulaklan panjenengan sami Menusane Belajar Al-Quran Lansunah Sunah Kanjang Kanjang Nabi Oh berarti kita harus Kembali ke Quran Kita harus kembali Ke hadis Ya balik Kamang Quran Balik Kamang hadis Dengan cara Kulaklan panjenengan sami Belajar Maring para Ustadz Belajar Maring para Kiai Beli main Kembali ke Quran Terus Ngebet Ngebet Ya ini Al-Quran Ya Al-Quran Menurut terjemahan Nira Nggak ada Sangat dari Kiai Kiai Karena belajar Quran Begitu Sesungguhnya kami Akhirnya Ngarani Gusti Allah Eh Yang kami Loh Maka Maka Belajarlah Kepada orang Yang sangat Keilmuannya Itu jelas Maka Berbicara Kembali ke Quran Dan kembali Ke hadis Sama dengan Kembalilah Kepada para Ustadz Kembalilah Kepada para Kiai Beli langsung Meng Quran Ya ini Kono Bisa Nanti langsung Wajah Al-Quran Ngelengnya Terjemahan Ya ruwet Nampet Nah Makan Alhamdulillah Kulaklan Panjenengan Sambil Ninggadol Dua Ustadz Jejen Jejen Udah kenapa Sana Dia jelas Bapak Bapak Guru Guru Pondok Terus Dia mentok Kan Kan Nabi Islam Dati Ruwet Sana Ilmu Beli Jelas Makanya Makanya Gulaklan Panjenengan Sambil Belajar Al-Quran Belajar Sunai Kan Nabi Belajar Agama Allah Subhanahu Wata Harus Dengan Sanat Yang Jelas Belajar Belajar Sapa Mau Ngajin Nginti Mondok Nginti Termasuk Sambian Masyarakat Gadol Iki Bakang Undang Kiyai Coba Dititeni Dikit Cek Kiyai Bener Tak Beli Mau Ngajin Nginti Aja Padu Kiyai Baik Nanti Tidak Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Justru Malah Ngadu Domba Masyarakat Ya Mungkin Jakan Kita Beli Guru Ya Kan Kijik Kijik Angkat Kita Pertama Kali Manggadol Mengenek Alhamdulillah Ikut Tempok Kini Dati Kuyar Nyangka Kita Mayakin Alhamdulillah Lila Ketak Kone Woke Kone Kupri Ben Kone Kan Ece Sing Desan Di Desa Kone 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 Bersih Kone 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 Supaya Apa Supaya Jelas Anate Bener Beli Kone Ngajih Ning Ning Nanti Tue Santri Beli Mondok Ning Ning Nanti Loh Kenapa Karena Zaman Segin Ake Kone Dada Dada Kone Ngora Ngaji Nanti Mondok Nanti Ketemu Bleh Hatus Dodi Dedi Kone Iya Iya Sampai Sampai Kan Banyak Korbannya Korbannya Apa korbannya munculnya bom bunuh diri ngapir-ngapir akan menguang kenapa karena belajar Islam ya orang jelas mau ini enggak luang kapir kami kok kataman maka ini bisa ini kapir enggak ada jari siapa nih karena sana dia nah sana dia jelas ya maka khat milquran bagusnya ngumpul akan tangga baturlan sedulur lo supaya apa supaya pada kesirian konennya pada belak belajar malah bengen membakar perangkat khatamanku bari temuan mubeng-mubeng ngoroh oh kini pada sawir bro ya daripada sawir ngoroh kan ngoroh nah iya loh kenapa jangan karena indah khatmil qur'ani dakwatun mustajabaton wasajaratun filjannah indah khatmil qur'an sawisee khatam qur'an apa dakwatun mustajabat anak dong akan mustajabat sawisee kulaklan panjenengan sami ngatamakan qur'an terus abamaning wasajaratun filjannah ana wiwitan kanggo samtian singkat temkulkan benjang ning suargane gusti Allah tadi tadi baka pengen dongak mustajabat kapan pragat khatmil qur'an dakwatun mustajabaton dongani apa aja ya makanya dongah khatmil qur'an juga kira-kira anak sanat di kenapa aja kang doa harus bersanat eh baka dongak gawe dewekku iloke anak konsekuensi kriminal eh oh mahsaja kang serok sampian de dongaya Allah kula nyubun kira-kira kita ke akhir rejek ini supaya kita bisa nyantuni anak yatim bagus beli dong aku nakum bagus beli temenan bagus 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 ya bang bagus lebantini baka sampian pengen nyantuni akhirnya berarti kudu akhir bapaknya bocah sih mati gini gini kriminal dong akhir lah ya ya kenapa ya memang segala sesuatu ada konsekuensinya baka dongane pengen akhir nyantuni yatim berarti sampian akan aking dongak akan wong pada mati supaya yatim siur lah iya lemakane makane dongak kudu anak sanate bakal akan sanate konene bisa kriminal dongang ya Allah jadi kaken gulak ning tanah gadbel kita jadi wongkang paling suki berarti gusya Allah kudu nyipta kaken ternyata seharusnya makatan agar salam ya iya 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 saya ibu bidan beya Allah kula nyubun di pari ini kira-kira kita kita kipas yeh berarti dong akar wongkadul pada lara kayak ya karena semuanya itu akan mengandung konsekuensi kebaikan kebaikan juga bisa bisa mengandung konsekuensi melahirkan kejahatan mengkaya polisi itu dongah Ya Allah kulanya pun kira-kira kita polisi banyak berjasa kira-kira bisa nangkep pakai maling berarti Gusti Allah harus menciptakan banyak maling Iya kan ya iya lemahkan emakane orang itu bisa dipuja kenapa karena sesuatu tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala dipuja tanpa batas tanpa sebab Sampian dipuji pinter kenang apa karena aku singgoblok namun aku singgoblok berarti pinter beli orang pinter Sampian sugi kenapa diarani sugi karena aku sing melarat namun sugi kabe ya melarat kabe masa jekang sugi kabe melarat kabe segadal wong sugi kabe sawai rombau setengah kabe yang melarat kabe dawa yang lektor-lektor dewek waya tantur-tantur dewek waya ngoyos-ngoyos ya berarti sugi tak melarat ya usbaka sugi kabe melarat kabe maka bersyukur Sampian ningga delake wong melaratek berarti anna wong sugi ya mungkin jokang hari wong melarat mengsengsara ya jare Sampan mengsengsaran bahagia kura laka urusan sugi melarat kwa melarat melarat agak bahagia 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 mungkin yang mengikinkan cekikikan bahagia melarat ya bobo nah malah bakat dihitung-hitung masih akhirnya wong melarat bahagia wong melarat mah dikirimi jangan semangkok harus segabal berak beli wang berak serag wong sugi sing dikirimi konon biasa-biasa baik berarti yakin di berage wong sugi apa wong melarat mwiswa makan agak melarat apai bari berak baik eh ya seragai bayangin mbak jaga takbiran wong melarat orang duwe apa-apa boro-boro klambi anyar ya bayang iya kupat bebeli duwe karena melarat melarat ke samping masjid lagi takbiran allahu anbar allahu anbar allahu anbar allahu anbar toplo banyumata ya Allah sidara ya antar beli kita kelambi anyar langka beras langka jangan ayam iki lagi nganes nganes ekiwa lawangnya digedik doka salam walaikum walaikum salam kanapa jenang toh anu jiwa anu anak kiriman jejangan ayam karo kupat sing semak berak beli wang alhamdulillah ya Allah sidara ya kita bongkoy bis duwe jangan ayame bis bis duwe iya akhiri alhamdulillah kesuunang kesuun iya nangka tergadeng gadil kumumbo kira ke dewek singkilingan kita habis-habis bagi nake tulur kebatin disira toh iya akhirnya dirampek iya kan mangkok di ditambahni tetang joro disalini bukan hanya sekedar disalini wako si sampai dibasu dikit mangkok saking apa nih saking berake mangkok di dibasu iya kan berarti seberet serbete beli nemu kambini dewek bangkok seberet saking senengnya saking berake begitu di ngakakan awas toh ya warak naning bokirane kesubun kesubun bahagianya orang miskin ketika diberikan sesuatu alhamdulillah tapi serok sampian sindikirim wong suki jangan ayam ke bak semeja kupatnya sepirang-pirang kelampiannya rewis djejer digendok labang assalamualaikum walaikumsalam hanabajetoh anuje waikijana jangan ayam jakaro bongkoh birak beli ya biasa-biasa bahaya-biasa nah iya baru-baru alhamdulillah ya beli mancing beto nggak salin anda diri yang bocok iya nah iya jadi kebahagiaan tercipta kebahagiaan tercipta itu dari kedamaian pemikiran dan tenangnya hati dan itu bisa dicapai ketika gulaklan panjenengan samin nurut ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya ya di lillatihia akwam wa yubwa wa yubashiril mu'minin budi mupai kabar gembira kanggo wong wongkang nganggel karo gusti Allah kangkaya ngapa orang-orang yang beriman alladhi ya'malo ya'malo naso sholih orang-orang yang beriman itu pasti dia berbuat amal sholih masa jika ya iya baka wong beriman pasti beramal sholih bakat tidak beramal sholih berarti durung beriman makanya makanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintah orang-orang yang beriman wong islam wong islam dilok dikongkoning gusti Allah masa jika sok buat beli mandel gulatana ayat Al-Quran durung nemu kita ya ayuhaladina aslamu gusti Allah merintah adalah orang yang beriman senti perintah puasa sahabat jika orang yang beriman dalile ya ayuhaladina aman he wong wongkang ngandel wongkang percaya baka wong percaya pasti njalankan baka wong islam durung tentu buktine buktine gadel seratus persen Islam njalankan kapibli berarti durung beriman kun ku tenang baik ya begitu bulan ramadhan ya ayuhaladina amanu kutibu yang diperintah adalah orang-kutibu orang-kutibu yang beriman makanya orang yang beriman itu pasti ya malunas solehat pasti ngerjakakan amalkan soleh pasti melakukan kebaikan termasuk termasuk gulatlan panjenengan sami kalau tidak ada iman di dalam hatimu mangsa tekahkan pengajian ya berarti yakulah menganggap sampean wong beriman kampe ya sapa tahu wala sungguh dew lubeh panasin klip liwis lumayan Alhamdulillah berarti sana klip iya anunimah kitaki iya 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 kipak ada yang pengajian maya kita wong Islam mengtajuk beli mengmasjid beli anunimah Islam ya anunimah pingin di hatimu memang memang ada iman tapi urube durung durung gede masih leap leop 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 iya singguma muis sarungan tempoh disaadi siapa matur art mendijang tajuk yong kajibong iya boy sirang tajuk menemopi beli tekan tajuk ngopi uis menengah jenggat ini uang sirangnya tiwara meneng-menengah ya iya 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 kenapa karena ketika orang itu percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya selalu ingin melakukan kebaikan tapi ketika iman yang orang kuat gangguannya kita anak baik golongan setan bilek setan yang kelihatan hai 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 iya warma katu istang dan art mending macetnya kayak-kaya mau jagat kamu ampiarmu apa haji cira mancing maju kajamono-mono ini bekaruh kita ya beli sidaman menggunku nah iya kenapa ya memang itulah kehidupan gula-gula makane makane alhamdulillah lalu puniki kumpul kebarangan belajar tentang ayat-ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala ternyata untuk menjadikan gula lampan jenengan sami wong gadal percaya inggul siya Allah misura kudung ente ini tetep aneh Musa alaihi salam misura perlu kiaisi bisa mabur gede ya kenapa ya Ustadz jejen beka alhamdulillah oke anak-anaknya gula lampan jenengan sami kangwis bisa baca al-al-qur'an ngandel ngandel bersaya meskipun tidak pernah melihat keajaiban-keajaiban yang hebat kenapa karena sudah tahu semua yang ada ini adalah keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'aleng deleng manuk mabur kok bisa ya ya kan nih awah kedewak alhamdulillah gustiauloh nggawe akan rambut beda-beda cara tumbuhnya berbeda sini ngendas arane rambut baken yang dumur mata arane alis baka sini mata arane jenggot ning dadas simpar ning sorbulu muntis apa priben maksudnya Uus menengah Masa kujut disebut naka nah iya maksudnya iya singkono beka subhanallah betapa hebatnya gusti Allah gawe rambut ning das cukule bisa dawa tapi bakal alis mentok semono kuayang waklamun gusti Allah gawe rambut cukule pada kape Prakat waktunya dikebeli bisa tandur nyukur rambut baik ngaldina surok nah iya rambut ngudas wis dawat cukur alise wis nglampre meng mata cukur beli cukur Prakat nyukur alis hidupnya wis nutupi mata manding cukur beli cukur Prakat nyukur hidup alise wis nutupi cangkem cukur maning beli cukur Prakat kun jenggotnya wis ngalar ngalar cukur maning beli cukur maning Prakat waktunya kita gak menyukuri rambut baik tapi gusti Allah gawe ni subhanallah singning das bisa dawa sedawan dawan tapi sinning duwur mata mentok semono terimaha kadang-kadang sampiannya kurang keren dicukuri alis ya di gawe dewek celalat 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 ada sing gambar sambure ada sing cecek-cecek kan orang-orang anda ya ya iya iya kau wis pegel gambar ditanturi maning alisek dilaman yang mediyo ya salis kibat iya itu-itu otomatis bikinan Allah subhanahu wa ta'ala betapa dahsyatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka dongah ya dongah ini kira-kira anak sanate iya kan dongah khutmil Qur'an singana nih Qur'an ya anak maning singangkot dongah dongah ini ya Syekh Ali Zainal Abidin dongah khutmil Qur'an lu siapa Syekh Ali Zainal Abidin itu masih turunannya kanjeng Nabi Zainal Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin ku anak putune Sayyidina Ali anak putune Siti Fatima anaknya siapa? anaknya Sayyid Husein ya Sayyidina Ali kan anaknya Hasan Husein turunannya Sayyidina Husein sing lolos saking Padang Karbala ku Ali Zainal Abidin ya kan bapaknya mati nih Padang Karbala Sayyid Husein kan mati nih Karbala perang Karo ya ya kun kan sejarah Islam kan Islam serta pecah belah itu zamannya siapa? zamannya Sayyidina Ali Karo Mu'awiyah Islam perang 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 loh kenapa? ya karena pada waktu begini kan pimpinan Mekah itu Abu Sofyan sedurungnya kanjeng Nabi pimpinan Mekah Abu Sofyan begitu Abu Sofyan kalah karo kanjeng Nabi peristiwa Fathul Mekah maka Abu Sofyan manjing ajaran agama Islam pindah tampuk kepimpinan kepada kanjeng Nabi beragat kanjeng Nabi ganti Sayyidina Abu Abu Bakar beragat Abu Bakar Sayyidina Umar beragat Umar Sayyidina Usman beragat Usman Sayyidina Ali kan konflik perang karo Mu'awiyah Mu'awiyah Sayyidina Ali kalah Mu'awiyah Kang Dati Kang Dati Raja sampai tegang turun menganake Yazid bin Mu'awiyah ini zaman anake Mu'awiyah waktu Hasan Hasan mengalai urusan kepemimpin mah urusan dunia kita berperdulillah urusan dunia tapi Hussein kan kena ini kufa kufa kunjaja kufa kufa ke sekian namun biasa lah wilayah Irak Saddam Hussein wang kufa kindukung Sayyidina Hussein kake rebut maning Lapa ee bang ini kusin mimpin Bapak Tuhan Ira Buyot Buyot Ira kini Yazid yuk kita wang kufa dukung menggerakannya seliramu akhirnya Hussein kepancing ini provokasinya wang kufa akhirnya wawarah ini siapa? ini mamangnya lo siapa aja mamangnya? Sayyidina Abbas bang wang kufa ya kongkong kita kongkong dari pemimpin wilayah kufa apa aja ya Sayyidina Abbas aja lapa ee wang kufa kusifatnya pembohong gak bisa nama-nama diantel akhirnya ternyata orang-orang yang mendukung Sayyidina Hussein itu wong wong yazid akhirnya akhirnya terjadi peristiwa Karbala Sayyidina Hussein dipaten ini padang Karbala mulai islami kufa pung anake kang aran Ali Zainal Abidin ternyata selamat beli dipaten ini kenapa? karena ganteng anaknya Sayyidina Hussein ganteng ganteng setiap al gojo singarepan nugal guluneki lapkelingan apa? lambene Ali Zainal Abidin kayak lambene Nabi Muhammad beli tegel kita matenang akhirnya karena beli tegel akhirnya lepas Ali Zainal Abidin begitu lepas awis mulai belajar agama sudah tidak peduli dengan politik akhirnya mulai ada pesatuan dan persatuan umat islam siapa tokoh utamanya adalah Ali Zainal Abidin perkenal wa'alime wis wong ganteng gagah bocai bagus turunane wong bagus anak wong bagus bapak tua wong bagus bu yute super bagus Nabi Muhammad barang kita mau wis lahir bapaknya 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 kemboke Ali Zainal Abidin Subhanallah dipersatukan umat islam kembali itu di zamannya Ali Zainal Abidin pada waktu zamannya Yazid bin Muawiyah puluhan tahun karena wis bliki yang ngurusi politik akhirnya beli ketemu temu apa yang dipelajari wis Ali Zainal Abidin belajar tentang agama wiridan baik belajar baik sehingga ternyata kehidupannya lebih mulia daripada Yazid bin Muawiyah Yazid Muawiyah raja sekalipun raja kalah wong alim bukti ini bukti ini ketika Yazid bin Muawiyah ya ke pokok ketemu puluhan tahun ketemu waya tawaf waya tawaf Yazid Muawiyah pengen ngambung ajarul aswad raja padahal beli bisa saking macet dari pasukan pasukan yang kojik gusti ngenteni wong rada sepi ketika manjing mau apa ngambung hajar aswad yawis jadi Yazid bin Muawiyah dodok ngenteni ngenteni senggang uang lo kenapa ya bakal uang bener-bener bersih kepintal mani kepintal ya 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 ini Yazid Muawiyah kan hancur-hancurannya islam ketika dipimpin Yazid bin Muawiyah bareng lagi enak-enak liren begitu Ali Zainal Abidin teka uang dadok minggir ngubay dala ya hebat uang kebara karogosti Allah ini uang kaya karena Ali Zainal Abidin Yazid sabakun anu alih Zainal Abidin namanya raja ya raja agar pdwk maya tapi Ali Zainal Abidin uang kebara karogosti Allah lho 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 Ibrahimah nutugakan maka nih ya dilangan ayat inna awalupaitin wudi'a laladzi bibakkah umahkan pertama ning alam dunia iku umahkan kanan ning bakkah atau wama makkah umai Sapa umat pertama ya berarti umai manusia pertama umai Nabiullah Adam alaihi salam kapan setelah muduning alam dunia ketemu karo ibu hawa tapi ada masih mempunyai rasa bersalah kepada Allah subhanahuwata'ala kenapa karena ribuan kenikmatan bahkan jutaan kenikmatan di surga terlampaui tapi ada masih beli nurut tinggusti Allah makasawisya ketemu karo hawa ada masih kaget ya Allah ya Allah lagi turu karo hawa kaget jibril mudun anak padam jibril dapat gadangnya kita kita dipanggapura beli nih ngusti Allah layampu jari mokonon ma jadi jibrilnya ke ya jadi yang kau usul kita ini akhirnya jibril usul tripon ya gusti Adam kau bisa dipanggapura beli bisa syaratnya apa syaratnya Adam kongkong towaf nindih jikus itu api sok ukuran suarga ke ndi tengah tarik mudun mengsor ningkono tempat gawi umain nabi atam akhirnya jibril kecamplang hai kemplang raksa bumi keplang iya raksa bumi kemplang lah lari jibril bahaya jibril mau dengan caranya ya kan ngalore pirang itu lepirang wetane pira tarik garis tengah sindumur tarik ngusot ninggang ekuning Mekah lamun waktu jibril ngukur lempeng ini gadol ke beli ado tiga lunga kacinek iya yakun maninggang pas ngukur oliening Mekah jelek ningkene hitam gawene akhirnya dibangun tempatnya nabi Adam beragakun ya wis ayo ngapak towaf priwin towaf ya Adam ngerti durunganabong jibat lah akhirnya ya wis dan towaf tiburana kita akhirnya Nabi Adam Niburi jibril maka negawang towaf simpulipati pintar pintar wiskari tiburana nabi Adam biniburi ya yang ucaplah baik Allahumma la baik la baik la syarika lagak la baik untuk jaluk dipanggap urane dosa nema ringgusti Allah tadi awal-awal Kakbah ikusi bangun Nabi Adam toh kununya iya lah Ibrahim ini nanti ketika manusia ini sudah mulai terpecah belak Nabi Ibrahim imkanda karo masyarakat wis gajah pada tukaran aja geger kader kita kita turunane wong jiji turunane Bapak Adam karo Ibu Hawa yong arane wong karpedewek ni kanada celetok ya sireiko Ibrahim maning-maning turunane Adam maning-maning turunane Hawa lamun iya kita turunane Adam karo Hawa serok nindi kuburane kononawidat ko akhirnya Nabi Ibrahim gulati ko naro Nabi Ismail ninkono ko akhirnya dibangun maning makane ketika Nabi Ibrahim bangun ka'bah dudum bangun tapi wa'idh yarrafa'u Ibrahim al-kawa'id wa'idh wala nalikane yarfak ngangkat Ibrahim al-kawa'i Nabi Ibrahim jadi ngangkat wisana kondasiriko dibangun maning tujuannya apa tujuannya adalah mempersatukan umat Manu manusia dipersatukan ulang oleh Nabi Ibrahim makanya dibangun ka'bah dari ka'bah awal digawai zamani Nabi Allah Adam kambing bindo untuk mempersatukan masyarakat pada waktu itu Ibrahim mencanangkan ulang kita harus ingat bahwa sana kita turunane wong si uis aja tukaran uis aja ribut misi-misi itu dibawa sejak Nabi Ibrahim sampai-sampai tekan Nabi Muhammad misi mempersatukan Manu manusia makai aneh ketika anda wong Islam pengen ditukaran Islam baik Islam capapak ini di musing awit zamani Nabi Adam zamani Ibrahim alaihi salam mempersatukan manusia sampai tekan 3wt akan ka'bah ke tempatnya manusia pertama ku kuun tempat ketemune ning salah sawi jine gunung arahnya jabal roh makin tempat jaluk pangapurannya Nabi Allah Adam apa mandek wukuf ning tanah Arofa waktukun kenangis wongloron jaluk pangapurannya gusti Allah maka gusti Allah dawu ning Jibril Jibril cacet sapa manusia anak putu ni Adam kang dodok ning kono dinane dinakun wulane wulankun jaluk atau orang jaluk rontok akan kebedongan dosan makane singaran haji ku anane ning bulan raya kumbli bisa haji haji ning bulan sejeni kenang apa karena kudupada dinane wulah wulani ya maka apa yang yang membedakan haji dengan umroh lebah wukuf baka umroh yalaka wukuf Kenapa ya karena tanggal lemong tanggal kuon Oh kuno jekang ya iya makane bedanya haji karoh umroh baka umroh enggak ada wukuf kalau haji ya anna wukuf meneng ning Arofa karena meneng ning Arofa mau nebling aja akhirnya kan macet ningono padahal masal tetap angkat maning enggak jadi masalah singpenting meneng ning kono tanggal kuon jam 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 kuon bulan 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 ya akhirnya kan macet ning honone ya kenapa ya yaitulah baka orang orang batik pintar yang pintar-pintar kan ngalai mundur orang apa-apa baka orang alim-alim waw ya sekalipun baka ngaji sop yang paling hebat iku sok ni pertama ya kan iya tapi seru kiai-kiai hebat poli ningguri loh iya jika ngorong wajib ngong koning sop pertama kenang apa kiai metu nening sop ngure sampein melipati paham maksudnya buru ikulah baka Jumatan ningguri loh kenapa karena baka nih ngarep kotib ngedek gua ngeleng kiai nekik lah si sampein manis rok sampein bisok anda kola ta'ala kola dan kene waksin ngorong akan gak kader gak kubu ngerti kebelian nyaracat sok sindromokakan kesehatan akil ke mustapa apa beli gemeter Hai namakan nih ya bukan berarti mereka tidak menepati omongannya bukan ya malah anak ya hebat bahkan di pengajian jelok teka lu kenapa malah baka teka gawe gemeter nah iya kayak kiai-kiai nyarane kadang yang anak iya ikin kadangnya priwin akhirnya nervous makannya 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 nyok dari zaman ibrahim dari zamannya Nabi Allah Adam Ibrahim Nabi Muhammad mempersatukan umat Islam pecah setelah zaman Nabi zaman siapa zaman Muawiyah zaman Ali zaman Yajid terpecah belah siapa yang mempersatukan anak butunya kanjeng Nabi Ali Zainal Abidin Kenapa karena wis orang urusi saya tidak mau terjebak dengan kehidupan sosial akhirnya hilang dendamnya ngilang akan wis bapak mati ya wis ya kenapa ya itu kan kita harus balas ya kun kan pikiran nira loh kenapa orang yang mati pada waktu satu perang ia akan membela agama Allah berarti mati mati syahid bahkan mati syahid manjingnya memang suarga begitu Sayyidina Hussein mati berarti manjing suarga berarti siapa yang mempercepat Sayyidina Masih terjebak dalam dunia sosial apa efeknya di mati 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 masa manjing-manjing suarga karena dipateni akhirnya gelis manjing suarga berarti siapa yang mempercepat Sayyidina Hussein masyik suarga adalah Yashid karena si mati ini Yashid nah akhirnya akhirnya Alisa Inal Abidinnya sudah saya tidak mau dendam makanya bahkan kiai kiai masih terjebak dalam dunia sosial apa efeknya efeknya dendam ya apa mani kiai yang lahir ya dari orang-orang kalangan biasa ya kayak modeleku sering dicaci dimakit dihina tekan bapak nekullah diecece bapak tuakulah dieceh kenapa ya karena bukan apa-apa bukan siapa siapa apa mani begitu dongol khasan wakidin kiai indi kiaisah satyai korepedia semacam-macam tapi orang dari hati-hati sepujar yang kamu ya kenapa karena saya enggak ada urusan dengan mereka urusan gula adalah menyadarkan kehidupan masyarakat Mari bersatu Mari berpadu kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala wiskun ngomong-ngomong apa bujareng konolah sampai kamar sampai sikin kemasyaknya singa rani kiai korepedia bujareng ngomong ya kan sampai tokang ada konflik di wilayah gadul mana wilayah gadul diundang ngadul jeh orang teka penipuan aja siapa sih nipu yung singan dekbeti orang tak mau rapat nah iya akhirnya begitu anda sih ngebelkan ngajin yang di layak mpuh ya kulak ujiwis panjir bisa ngomong orang ngerasain riba panjir lho kenapa karena kita duduk organ waktu dilaka panjiran iya tarifnya berapa saya tidak pernah memasang tarif karena kita gitu listrik Hai hasil ya bari paham buang gantul begitu begitu adukabur hassan wakudin baka ngundang kuduh golongan uang sugi uang melarat lebih risa cari siapapun bisa siapapun bisa asal waktunya kosong baka macet diharap siapapun bayar tidak baiklah keurusan usana jalan walece ya karena makanya iya karena karena sudah beredar tarifnya sekian bayarnya sekian panjirnya sekian jalukannya makin-makin sok takon tuan rumah bisa jangkauan rumah ini kumwubis ngelok-ngelok kita apa bujalukannya langkah kita masalah suara radaan yang alhamdulillah ya uang yang anda pira anak pira-anak pira-anak kutu kibayi teman-teman lu singpenting apa singpenting ayu balik ke mana yang mengdalani gusti Allah kenapa karena alhamdulillah setelah adanya Al-Quran setelah banyak iai iai yang menjelaskan dan akhirnya pemikiran kulak-lampan jendangan sampai mulai berubah mindset-nya bukan berpikir tentang dunia itu yang menjadikan Sayyid Ali Zainal Abidin mampu mempersatukan umat karena wisora dendam ya ini Indonesia nggak ada ini zamannya Sunan Kudus kenapa Sunan Kudus mempunyai pengaruh besar di wilayah Demak karena pengenekan Bapaknya mati dengan kerajaan Demak Demak pada waktu menyerang Majapahit Bapaknya Sunan Kudus kan Aran Sunan Ngudung adalah patih panglima perang Majapahit perangnya kalau Demak mati Bapaknya ya Rp Dendam Masunan Kudus tapi kan Sunan Kali singmar kuis priwensi dakadermati makersane gusti Allah Bapaknya ini kono mati karena membela negara suarga jaminannya berarti berbahagialah berarti orang-orang Demak yang mempercepat suarga Bapaknya jadi ya Islam mendendam harapkan kapan Prakate Akhiri Sunan Kudus memaafkan Demak Oke saya maafkan Demak penting Islam bisa berjaya di tanah Indonesia Indonesia ya seroklah Monsunan Kudusnya Dendam apabila perang Maning lalu sampai kapan kita gulet-guletan kayak konon ya kan begitu sampian Dume nyocok gimana baka kubukin singokon melingkar ya peribin bisa majuwe gadeleki ya kewarapan gawe dalangkene Dume dudubalane aja karanget kita inmu wangyangil ya iya yang bini jekan karangnya kita kecokot ya singkene setengah meter barang gawane rong puluh meter nincang mikirnya singradat cerdas hilang ya memang iya hilang tapi apa ada efek yang lainnya maksudnya jekang tanah ning jero karang karo ning pinggir dalang di larang pinggir pada waktu karangnya sampian lakadalane paling bayu sekintal begitu karangnya sampian keketok kenang dalang regane nancaknya mau regane sekintal temponi ngareping dalang seton regane iya ya serok tanah pinggir dalang nancak jadi ini iya mau nesapuluh batak baka sekintal mengolih sekintal begitu jadi dalam nancak beli regane nancak tetang patang pintal limang limang pintal limang pintal ilang jekang kari wolung bata wolung bata ping limang ikintal patang tonton berarti tambah mudun tetam menancak regane Hai kenang apa tiga webel alandoli yora cerdas enggak sih ya iya singtipigiri ya karangnya ketugel ketugel ganancak regane jih wajis keliwat wajalane wismupeng kadalane ya kenapa ya karena ketika manusia itu tidak cerita seperti itu ya dok bakal aliza inelabidin orang dendam tapi di lengan kita sedih kaderurusan karang meter bendame sepanak putuh buka ruang sejenis karwa diurusan warusan itu ya dan mudah Hai anak inggane semua kalau ngomong kiyak ewa enggak balik rungu Tuman manusia kayaknya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge beliau tidak menyimpan dendam biarkanlah yang lalu biar berlalu saya enggak mau urusan ikut-ikutan politik saya enggak mau urusan tentang sosial keduniawian tugas saya adalah menyebarkan paham ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kita umat Islam Mari bersatu itu Zainal Ali Zainal akhirnya Islam menjadi kuat maning zamannya Ali Zainal habid mau nepatin belarat gua mingzaman segin Indonesia embut durung anak tokoh model kayak energi masih terdengam baik yukadra urusan imam masjid dikusur ganti imam ya mungkah setengah anak-anak tunega bloli masjid-masjid mungkah singa witi kita si manitian kita si ngupuk ini masyarakat tempoh masjid tadi kita jadi singkirakan akhirnya dendam iya ini anak-anak tunuh iya ini anak-anak lalu ya lalu kapan kita ini akan bersatu ketika dendam itu selalu ada di dalam hati lepaskan dendam itu Islam bisa maju di zamannya ya kenapa karena singwis ya Oh kita saling memaafkan Indonesia juga bisa maju kapan ketika terjadi rekonsiliasi singwis ya Oh hari Jepartih masyarakat sampai kapan langsung maju-maju ada tukaran baik ini jeronya iya kan kapan kita bisa maju ketika kita bersatu yuk dari mana yang merumusnya bagus ya Allah yang membuat rumus kekuatan kita ketika kita ini bersatu hong sapuah ada siji anak anggone iyalah kakak iya kan aku nyabut cecek-cecek bisa melayu ya kenapa karena sapuah dan siji tapi suruh sapuah terong ebu umpulakan di bengkut bisa cecek kamplang ngendah sirakan jungkrol suruh kukurannya nah maksudnya ketika masyarakat ini bersatu sekecil gadel ketika masyarakatnya bersatu subhanallah seorang hotel negaranya bersatu apa jika salah satunya wising sepele sepele apa wong gadel kira-kira nginum banyu gadel kan be maksudnya aja ilok tuku banyu sejabane desa gadel wong gadelnya gawe dewek akuan ya klo gawe dewek akuan ya sing gawe anak putu gadel bocah gadel sing midr bocah gadel sing tuku wong gadel batini dinikmati oleh masyarakat gadel iya beliau kapan itu terjadi ketika kita masyarakatnya mau bersatu barang kenangnya kayak gondong wong gawe banyu gawe maning gawe akhirnya gindong akan kira-kira banyukan aja payu akhirnya banyukan beli payu banyu nedewek beli payu akhirnya bangkrut kapi ya kenapa karena hidupannya tidak saling mendukung kenapa tidak saling mendukung karena tidak mempunyai prinsip Mari bersatu kita beda perbedaan itu adalah sebuah kenisayaan orang jaman seginpah itu ngobit jaman bengen beda-beda ya saya ngobit sedurungnya kita lahir ngumpah bisa ngobit islam yang indonesia anak NU anak muhammadiya persis anak syahadaten apapada ya beda tukaran beli bengen beli kayak sekirin kau sih ngancil-ngancil dumai imame kuno ton kuno ditubit wah tidak boleh menengah adresira 6b islam sekian Hai orang melu nyebarakan islam bengen kayak ngapa nih gaduh masjid biarang-arangan tajuk boroboro iya beli bu iya islam bisa maju sekian unsung padu padu khotbah wong nyara-nyara nilu beli bengennya Oh raja Hai tapi begitu datang menyalah-nyalahkan mengkapir-kapirkan islam ninggandol sopan libu cakaya konon aku ya untung wong gadal masih sabar-sabar tumbar napas rok doso-doso baka beli tiles sukuran nika nah iya kenapa karena yang kita pandang itu Mari bersatu ya wislah si ngomongnya kaya konon dia wisenda kayang-kayang konon dimusuhi aja kenapa ya bagian kaya konon ketuluri alhamdulillah alhamdulillah begitu ayah Ramadan pada buasa alhamdulillah siapa tahu buasanya tutup kendang ayol karu akhir tengah mabatik hai 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 kamu yu anak maning mingkinesi makonengkuh ya ya Pak ingan wubu tak nengi mengubuni mingkinek kosi lengkap banget buong ya ya memang macam-macam kehidupannya namun manusia tapi pedoman apa pedoman umat islam adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang dipelajari secara musal silka udah anasana tekin belajar ningkin belajar ningkin sampai ketatang kanjang kanjang nabi islami gulalan panjang dengan zamining tanah jawab ning Indonesia kan bersambung anasana dia anasana dia cerita lu siapa yang menyebarkan yang menyebarkan kan islam ini dari mana dari asmat khat asmatan asmatan wali sangai itu rata-rata turunan azmat azmatan termasuk termasuk sesu bakir yang pertama kali mudun ngancur akun silam-silam siluman yang tanah sama sahabat ya sesu bakir seduruhnya sesu bakir Oh praga ulama-ulama dintok nani siluman kayaknya siluman kayaknya itu siluman sembarangan siluman sakti wajin-wajin bibitan kabe sing dudunang pengantin durung bajul rawisi mau mancing islam wajin lumannya beka siluman be mancing islam masa anak putuk ini bedal ya siluman mancing ajaran agama islam kenapa karena tunduk karo kiyai kiyai menyesuaikan diri siluman sakti ya kiyai nega sakti bayang apa Syekhdadul Qahfi ya kan terus bagus waridah mudun mengsor rombongannya bagus hidup lho ya kan singkono turunan indramayu kader kan kuon sing nyebarakan bagus waridah ini bagus waridah perangkat bagus waridah anak pangeran Arif baka pangeran Arif anak pangeran Cakrabuana kiku kiku kuku kutu anak lanang telur anak taro siapa anak taro Rabi Banten anak pertama Arane Pangeran Arif anak lorok Arane Pangeran Jati Minglos Hari anak telur Arane Pangeran Sarbon jadi ini ini mancingnya wawale saking Syekhdadul Qahfi nyebarakan ajaran agama islam ketemu karo wadun ayu ternyata duduk menusa sapak ratu penganatin akhirnya demening Syekhdadul Qahfi mancing islam ikror akhirnya ya wis kangkot tempat ibadah gawe kaken masjid maka dibangun ning wilayah bondan masjid tertua ning tanah Jawa kangkagelar masjid sapuangin sadalu kenapa di arane sapuangin karena ajian kanggum bangun masjid kuon arane ajian sapuangin sadalu gawe nembung saweng nih wana situ sepet ning dermah yuki bang nah iya yari kane si jikang ningini ngiring ane ketok-ketok ane kakang editan cebakan pinggir tajuk semaka kedatian cukul wiwitan arane wiwitan Nagasari Hai masih anak nagasar mas iwan yang dermah yuk nanti jeng pinggir emas jidagung bondan Hai masjid sapuangin sadalu ning sebelah yang sebelahnya kok wiwitan Nagasari iya seng biasanya ngungguk-gulang ngungguk tasbih oraya dia dianggap ijimatnya maka sampean sing ngandel kayak konon ya dikasih hari kita mayapadabai makhlukai gusti lalu yuk seng hebat ya seng hebat baka wisparak taruh gusti Allah wajaman yang gunting kate kayu serok tongkate Nabi Musa digopek ini guwok yang mangsa ada di apa-apa iya bagin tongkate Nabi bukti nih bukti nih sekian tongkate Nabi Musa ngundi di turki kan kenang apa turkine kalah di ancaman semisrael menengbaik lamun tongkate bakarisabat pelak hilanglah ngomong beli cik beli ya iya 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 kan malah maksudnya iya iya hebat sop di bengen lagi singgopeki Nabi Musa dibalang akan jadi ula hulanya di jandak maning tadi tongkate Nabi Musa di dusing awit bengen kan nama kononku nih zaman menekahkan yang zaman menekahkan naga rutin ula naga dicandak Nabi Hidir kedatian kris maka kris mau di arani naga rutin jadi kris naga rutin kudutu gawian yang pande makanya aja kebita naga rutin palsu mangsa burunga naga rutin kudutu gawian yang uang siluman ula dicandak Nabi Hidir tadi kris maka kris di arani naga rutin titipak kening Syekhsarif Hidayah Tullah Syekhsarif pengalih buang pinter beli temen-temen ngurus ini krisko akhirnya gelapak ngelaki buang mongka iya kan ya iya akhirnya diutus-utus anjing dermayu kong pentunggu gedong jimat akhirnya tanding antara naga rutin karo kris dermayu kan arahnya ober ternyata gulet jangkia ora kenapa beli gulet karena demenan bengen ungu siluman demen jadi cerita setan koper karo naga rutin ku cerita CLB kakak ya iya cinta lama belum kelar iya kan dikelarakan bengikun isun belum beli mangan anak kesampian kan arahnya suta asal wisyo bengikin bareng seberang makane rutin mancing koper mancing begitu ayah balik krisana loro suta keter nanti diendek kegitake yung bocat nom mangsa titenak ngendek kewong tua kok pacul berkorupsi iya iya bocat nomen laka sing titen ngendek kewong tua kone ndak kesapa kone ndak kesapa ya mbubai ya termasuk suta beli wayai balik sindigawan agak rutin kobraka kari akhirnya diusir bapak gula tangan kris hebat kankah suta usaka saking kaki buyo ini wajib kita jaga akhirnya jahat maka gula tanah naga rutin di sangoni wawijilan hok nandurni karena maka benjang di arani Arya kebon warna nandur wonari nandure sutama bahkan obong tuku aja dilayani bahkan obong menjaluk pain segini kan kewalik kututuku kabe jamannya sudah euro akhirnya naga rutin di gobek ini di jebuk angrom khawatir kone ngamuk maning ditaruh ning pinggir laut bermayu dicemplung akan nanti jenang ning wilayah tegur begitu belum lingkono yang laut ngubeng kodatian kaya ini sumur gede maka wilayah kono diarani sumur tiris kedadian kris naga rutin sapa sejatin naga rutin adalah limas ayu Dewi layung suci maganda pesaing satunya nyilorok itu lu Oh ya kaya 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 di penyebar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala Kang anak ini tanda jawab Alhamdulillah sampai tetang anak butuh gadel kebagian cahaya negus di Allah kebagian ajaran agama Islam bukti neng pengikian anak singkatan berarti mas ya ke santri-santri sejeni Kang bisa membaca Al-Qur'an sawisekulak lampaan janangan sami anak butuh wispada bisa membaca Al-Qur'an itu adalah bekal awal terus tinggal karit ditutukakan aja hanya sekedar bisa ngwacat nih tapi ayu mulai belajar ngelakonan nih makanya wong pengen mah ya kan sering menimu ujian kah ngaji Qur'an angel pisan ngawi tane yenwis bisa angel pisan ngelako ngelakonan nih yenwis ngelakoni angel temening ikhlas jadi bertahap pembelajarannya awale belajar membaca Al-Qur'an bangsa wisi belajar membaca Al-Qur'an Mari praktekan Al-Qur'an di dalam kehidupan di dawe ngusti Allah wa atasimu bihablillahi pada gopek anak abe ning tali negus di Allah ning agama negus di Allah wala tafaroku aja pada pelaratan aja pada tukaran dawe sapa dawe Allah nurut beli gitana gara yang anak dewe bukti ini tukaran bae aja maning beda madhabe aja maning beda golongane semadhab segolongan sekeluarga masih angker tukar bae dikongkong sapa kusti Allah ngongkongnya beli mengkolo makanya lepaskan dendam lirkaya Dene Ali Zainal Abidin bisa nih Islam iku bersatu hilang dendam ya tugas segulakan panjang dengan kami ya para ustadz ya para kiai tugas yang muruk ya wis murukan apa bisa jemelu-meluan ya aja meluan gerada gruduk demo bari apa surusan politik usaha nasi ngurusi deh engkau akan menjadi mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala biarkan engkau tidak mulia di mata manusia tapi engkau tercatat sebagai orang mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya engkoga ketika kulaklan panjenengan sami ning lebah-lebai ning wayah-wayah diangkat mangsawuru ya sing penting ayu kulaklan panjenengan sami anut nurut ning perintahe gusti Allah nalikane kulaklan panjenengan sami nurut ning perintahe Allah subhanahu wa ta'ala yakin kulaklan panjenengan sami bakal oleh kedamaian ketentraman ing dalam kahuripan kulaklan panjenengan sami amin ya rabbal Alhamdulillah alamin Alhamdulillah Hai mwismu ngambas-ngambas apaan ya itu tuh masalah jeleng jamu kelab maning kelab pekel nganteng ya kurah nah iya enggak nama hutan gini wakulah mene kewisutan aku ya kawus pendongan yang kubungan alhamdulillah pendongan masyarakat katil yang ditahan-tahan yang nengke nenek kan lagi butuh banyak beliau raja ya iya iya tadi jauh uskun murah hadirwis kebedaran pampir kulaklan panjenengan sami inna hadhal quran yahdi lillati hiyya akwa mayubashirul mu'minin al-ladhina ya'amaluna salihah apa ajrun kabiron terakhir oli pahala gede saking Allah subhanahu wa ta'ala moga-mogia gulaklan panjenengan sami sudah ya tercatat dari orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabil khususih kangi anak kang din rasulahkan mau moga-mogia dados anak kang soleh amin ya rabbal alamin ala hadhin yahwa ala kuliniatin salihah wila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin salallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lawmul fatihah iya kena amudu iya kena sada'inah dinah surat al-mustaqimah surat al-adhin alhamdulillahi wabarakatuh Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala tali soha batu rasulillah washala wabarakatuh al-alamin walhamdulillahi rabbil alamin hamdani sya'ilina hamdanna amin hammdai yuaf na'amu'ika wabarakatuh ya rabbana walaka alhamdu kama yambagih lajiala wajikal karimu azmi sultanika Allahumma inanna saluka al-huda wa tuqa' Allahumma nawir kulubana binuri Al-Quran kama nawarta al-ardo binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma adina sirat al-mustaqima sirat al-lazina namta alaihim agar al-maghdubi alaihim wa labdalin Rabbana haplana min azwajina wa dhriyatina qarrata ayunin wajualna lilmutaqina imama haza du'aunaka ma marta nafas tajiblana kama wa'antana inna kala tukliful mi'ad birahmatika ya ar-rahaman rahimina salamun qawlamirrabbi rahim wa mtazal yawma ayuhal mujrimun Rabbana atina fit dunya hassanah wafil akhirati hassanah wakina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatihah iya kena'umudu iya kena'umudu iya kena'asta'an wahdina sirat al-mustaqima sirat al-adina alhamdulillahi wabarakatuh Sementan mawawan sakingkula kurang langkungan nyewon agunganipun bangabundun Bilail Hidayah wa Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh